Bagaimana cara kita memahami perbedaan antara empat madhab? Apakah boleh kita mengikuti pemahaman salah satu di antara mereka yang kita anggap mudah untuk diikuti? Boleh saja. Jadi tidak salah. Tidak disalahkan oleh para ulama kalau dari empat madhab ini kita ikutin. Tetapi saya bilang tadi, bijaksananya seorang muslim dan muslimah penuntut ilmu untuk mendahulukan dalil-dalil syari'i yang benar. Karena saya dulu waktu tahun 89 teman-teman pernah sekolah di Mesir. Dengan hikmah Allah dulu saya sekolah di Mesir. Waktu itu masih SMP ya. Tapi saya lihat dengan mata kepala dan saya masih ingat sekarang. Di Al-Azhar dulu waktu kami sekolah, itu kalau mau belajar fikir ditanya sama pengurus sekolahnya datang. Dia bilang, siapa yang madhab syafi'i? Kebetulan saya sama sepupu saya dari Indonesia angkat tangan kami. Dan ada teman saya juga dari Komores, dari Afrika. Itu yang angkat tangan, sama-sama kami. Baik. Lalu dia bilang, kalian pindah ke kelas sini. Ada gurunya sendiri, madhab syafi'i. Siapa yang malik? Angkat tangan, anak-anak Turki. Waktu itu ada anak-anak dari Afrika, angkat tangan. Kemudian pindah ke kelas sebelah. Siapa yang Hanafi? Siswa-siswa dari Turki, angkat tangan. Pindah ke kelas sebelah. Siapa yang Ahambali? Ahmad Ahmad ke sini. Jadi waktu di Mesir, saya tidak pernah tahu Imam Ahmad bilang apa tuh. Imam Malik bilang apa. Saya tidak pernah tahu tuh. Dan ternyata ini berlaku terus pada saat orang tamat. Jadi kalau dia syafi'i, ya dia syafi'i saja. Dia tidak tahu pendapat yang itu kan. Itu Allahualam di waktu saya belajar dulu. Saya tidak tahu kalau sekarang ada perubahan. Tapi setelah saya sekolah di Madinah, saya temukan berbeda konsepnya. Jadi kalau waktu di Madinah, belajar fikir, tidak pernah ada pemisahan kelas. Tapi gurunya datang misal hukum menjual anjing. Langsung disebutkan Imam Syafi'i mengatakan ini hukumnya begini, ini dalilnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini. Imam Abu Hanifah bilang begini, ini dalilnya. Maka lalu penulis ya, guru kami mengatakan inilah pendapat-pendapat mereka. Dan menurut hemat kami, pendapat yang kuat sesuai dengan pendapat ulama' Fulan, 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 Fulan disebut nama-namanya. Karena dalil lebih kuat, Imam Syafi'i di sini diterima pendapatnya. Jadi di sini isyihad. Maka kami bisa mempelajari semua itu. Dan ini yang bijaksana sebenarnya. Ini yang sangat baik. Kita melihat pendapat-pendapat itu. Kemudian kita ambil dari kesimpulan mana pendapat yang paling benar. Kalaupun untuk ilmu ya. Dan usahakan jangan fanatisme dengan satu madhab. Karena mereka pun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malifah sendiri mengatakan apapun yang sesuai dengan sunnah, dia adalah madhabku. Dia adalah madhabku. Ini Allah alam yang lebih tepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.